Oke teman-teman, saya kurang paham sebetulnya acara ini. Ternyata ini monolog, saya pikir diskusi buku. Lalu saya dikasih buku, buku yang belum pernah saya tahu bahwa ada yang menulis buku ini. Buku yang belum pernah saya baca, disodoran ini kesayang. Apa enggak dumu panitiamu? Oke, saya cari akal ya buat nyari isu yang memungkinkan suasana ini dibangkitkan kembali di dalam upaya kita menghalangi kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh kedunguan. Bukan oleh buku ini ya, tapi oleh kedunguan ini. Bagiannya JJ Rizal mungkin mengambil inisiatif. Ada buku saya yang pertama, itu saya cukup tahu karena itu artikel. Ternyata buku ini adalah transkrip dari ocehan saya di banyak forum itu. Jadi bayangin, ocehan itu dijadikan referensi untuk membasmi akal dumu. Padahal gue mau oceh juga dengan cara dumu. Oke teman-teman, saya kurang paham sebetulnya acara ini. Ternyata ini monolog, saya bikin diskusi buku. Lalu saya dikasih buku, buku yang belum pernah saya tahu bahwa ada yang menulis buku ini. Buku yang belum pernah saya baca, disodorin ke saya. Apa enggak dumu panitiamu? Oke, saya cari akal ya buat nyari isu yang memungkinkan suasana ini dibangkitkan kembali di dalam upaya kita menghalangi kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh kedunguan. Bukan oleh buku ini ya, tapi oleh kedunguan ini. Walaupun ini J.J. Rizal mungkin mengambil inisiatif. Ada buku saya yang pertama, itu saya cukup tahu karena itu artikel. Ternyata buku ini adalah transkrip dari ocehan saya di banyak forum itu. Jadi bayangin, ocehan itu dijadikan referensi untuk membasmi akal dungu. Padahal gue ngoceh juga dengan cara dungu. Oke, teman-teman saya anggap bahwa ada semacam usaha untuk mencari cara, mencari koridor yang memungkinkan kita menghidupkan kembali wacana akal sehat. Saya mendeteksi bahwa kedunguan di Republik ini pertama-tama disebabkan bukan oleh baser, tapi oleh talk show-talk show di semua stasiun TV. No substance. Orang hanya mau cari sensasi. Apalagi kalau sensasinya menghasilkan tonjok-tonjokan di atas panggung. Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini adalah semacam kontras. Antara mereka yang ingin mencarikan alasan kenapa Republik ini masih harus tumbuh. Dan mereka yang menganggap bahwa Republik ini biarin aja. Dikuni oleh the dunguis. Satu point yang mungkin sebagai berita pertama adalah, kemarin seluruh kasus saya tentang bajingan tolol ini. Oke, sekarang saya dapat konteksnya. Habis dungu terbitlah bajingan. Kasus saya tentang bajingan tolol ditutup. Case closed. Di semua pengadilan. Baru dua hari lalu. Jadi Anda bayangkan, seorang warga negara melaporkan saya juga sebagai warga negara, untuk kepentingan kepala negara. That's stupid. Apa yang dia wakilkan? Kepala negara tersinggung oleh karena itu warga negara membela kepala negara yang tersinggung. Karena ucapan saya. Bagaimana kalau saya laporkan balik dia, bahwa kepala negara ngakak-ngakak karena dipuji-puji oleh dia. Saya melaporkan. Si warga negara itu membuat kepala negara ngakak-ngakak dan itu membahayakan negara. Sama statusnya. Dia melaporkan deskripsi saya tentang keadaan pikiran dari kepala negara. Bagaimana kalau saya juga laporkan dia, karena dia mendeskripsikan keadaan pikiran dari kepala negara. Sama saja kan. Deskripsi saya negatif, deskripsi saya positif. Dua-duanya deskripsi, bukan evaluasi. Kita, Yunus Nas, diajar untuk mengambil jarak dari objek. Supaya bisa diperlihatkan tendensi kita untuk membongkar objek itu. Kalau saya ada di dalam objek, tidak mungkin saya bisa membongkar objek itu. Sama seperti dokter bedah, dokter Yu, Hasan, nanti akan bicara itu. Dia mesti ambil jarak dari otak, supaya otak itu bisa dia bedah. Kalau dia tidak ambil jarak, artinya dia ada di dalam otak itu. Kan itu dasarnya tuh. Jadi, saudara-saudara, ini berapa menit nih, sesi saya ini. Panitia berapa menit nih? Sejam. Saya tidak mau tandingi seseorang yang sedang diuji doktornya di sebelah situ hari ini. Ini UI, lama-lama jadi sarang kedunguan. Kita tidak tahu apa sebetulnya UI, sehingga begitu banyak akhir-akhir ini proposal dokter. Ya, 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 ya. Ada poin, bila masyarakat akademisnya itu usahakan seserius-seriusnya supaya seseorang dibatalkan promosi doktornya. Itu baru namanya skrutinisasi akademis. Bukan dimudahkan. Harus dipastikan, bahwa seseorang harus dihalangi supaya dia tidak jadi doktor, tidak jadi profesor. Kalau dia lulus dan lolos, nah itu baru kita sebut. Dulu di... Itali, ada seorang perempuan ingin jadi doktor. Tapi produk itu, patriarkisme luar biasa di Eropa tuh. Maka perempuan ini dihadang oleh patriarkisme. Kalau anda laki-laki di Eropa dulu, anda paling diuji empat orang. Setengah harian. Kira-kira abad 12, abad 13. Perempuan ini ingin jadi doktor, lalu dia dikasih prasyarat. Anda boleh jadi doktor, tapi anda akan diuji oleh seribu laki-laki selama empat puluh hari tuh. Dia lulus. Siapa lebih bermutu? Yang lulus diunyi seribu laki-laki selama empat puluh hari. Ketimbang seseorang yang diuji oleh empat orang. Yang dapat amplop sehari sebelumnya. Kita mau deteksi itu hari ini. Dan mau kasih pesan kuat pada kekuasaan. Bahwa demokrasi itu adalah force of the better argument. Demokrasi adalah pertarungan argumentasi. Dan itu yang gagal di kita. Kita menyebut. Anda lihat bagaimana orang terus-menerus mengintai. Bagaimana komposisi kabinet yang sedang dibuat oleh Pak Prabowo. 70, besok dipanggil lagi. Kira-kira 120 orang akan ada dalam kabinet. Gue aja ngapalin mahasiswa gue yang cuma 30, gak bisa-bisa. Bagaimana Pak Prabowo menghapal 180 orang kabinetnya. Kabinet yang besar artinya kita akan bayar pajak lebih. Untuk bayar mereka. Amerika kabinetnya mungkin 10-11 orang. Walaupun negara raksasa diurus. Dengan cara yang simple. Tetapi kapasitas yang menduduki portfolio itu second to none. Tak terbandingkan. Di kita. Walau-walau mulai terjadi. Ada artis. Ada yang pakai nama profesor. Ada yang dokter Horace Kauser. Dan kita hanya bisa tonton itu. Semacam lalu lintas kecil dalam politik kita. Padahal itu yang membahayakan akal sehat kita. Itu yang membahayakan kehidupan republik. Mereka tidak mengerti apa itu res dan apa itu publika. Bagaimana memimpin negara mengatur kabinet. Dengan kapasitas yang non-res. Dan anti publika. Ini problem yang ada di universitas. Kita mau tumbuhkan kegembiraan kita. Pada teman-teman milenial. Tapi kelihatannya milenial di UI juga itu kena gejala FOMO. Fear of missing out itu. Tidak keren. Kalau tidak mengikuti seniornya itu. Jadi ada pendangkalan berpikir. Itu yang disebut pendangkalan berpikir. Kita balik lagi pada idea republik. Kalau kita bandingkan. Yang disebut republik hari ini dan republik 79 tahun yang lalu. Tidak ada satu menteri pun selama Jokowi menjadi raja. Yang mampu menghasilkan argumen akademis. Kemudian dibantah. Oleh lingkungannya. Tidak ada. Padahal kita tahu negeri ini didirikan oleh pikiran-pikiran cerdas. Dari Tan Malaka, Sultan Syahrir, Haji Abu Salim, Natsir, Yunami. Suatu waktu saya masuk ke luar hutan di Vietnam. Lalu terdampar di Vietnam Utara. Di Museum Ho Chi Minh. Di situ ada foto Tan Malaka lagi berdebat dengan siapa yang sering kutip. Antonio Gramsci. Yang pada waktu itu adalah pemimpin komunis internasional. Dia adalah ketua partai PKI. Partai Komunis. Itali. Yang sekarang teori hegemonia ada di mana-mana. Tahun 20-an, 30-an, Tan Malaka sudah berdebat dengan pikiran-pikiran dunia. Tahun 30, Tan Malaka sudah berdebat dengan ide-ide global tentang human solidarity. Tentang sosialisme. Di kita hari ini, majalah Tempo memberitakan dengan baik ada kira-kira 2.800 baser disewa hari ini oleh Jokowi untuk mengatakan, puji saya. Tambah perdebatan. Jadi Anda bagaimana jarak intelektual antara Tan Malaka dan Mulyono? Apa yang mau kita harapkan? Dari peristiwa politik ini. Bagi janji untuk menghasilkan republik. Republik artinya ada perdebatan tentang isu publik. Tentang res publika. Anda lihat menteri-menteri yang mondar-mandir ke Kertanegara. Semua mengurus res privata. Korporasi. Yang kita sebut oligarki itu. Jadi kita ada dalam kecemasan itu. Kecemasan untuk menghasilkan kembali republik yang berpikir. Nah pengertian-pengertian ini yang saya ingin terangkan dalam upaya untuk memprovokasi saudara-saudara untuk menghalangi kedenguan beroperasi berkali-kali di republik. Bisa jadi kabinet Pak Prabowo nanti itu semacam kabinet ketiga dari Jokowi. Distinktif karakternya enggak ada. Kalau Anda katakan dulu Jokowi ya jadi tawanan. Jadi lemdak. Sekarang mungkin Pak Prabowo jadi lemdak. Karena tidak terlihat otentifikasi. Tidak terlihat kemampuan eksistensialis. Untuk menentukan ini jabatanmu. Yang itu jabatanmu. Yang ini. Lebih penting dari yang ini. Kita enggak tahu. Masih dipanggil-panggil. Sampai besok masih ada panggilan. Apa? Ini akan dihasilkan. Dalam bidang pendidikan. Bidang kebudayaan. Tadi saya baca. Beredar di Twitter. Semacam kampanye. Supaya bidang kebudayaan itu. Jangan tiba pada Fadlison. Tapi harus pada Hilmar Farid. Yang alumni FIB. Doktor. Siapa yang tepuk tangan? Apalah saya mau apa? Kalangan kiri di Indonesia menghendaki Fai. Teman saya. Karena dia kiri. Memimpin kebudayaan. Jadi. Menteri Kebudayaan. Apa enggak dungu proposal itu? Kita tahu dalam Marxisme. Kebudayaan itu adalah superstruktur. Ditentukan oleh infrastruktur. Yaitu ekonomi. Yang mesti kiri itu ekonominya. Bukan kebudayaannya. Kebudayaan akan mengikut. Determinasi ekonomi. Bagaimana banyak kiri tapi dungu itu. Kiri mustinya tajam. Lihat perspektif. Itu diadarkan. Silahkan tanda tangan. Yang menginginkan. Hilmar Farid. Jadi Menteri Kebudayaan. Supaya ada aspek kiri. Di dalam masyarakat. Loh kiri itu baru terjadi. Kalau ada perubahan struktural. Di sektor ekonomi. Bukan sektor kebudayaan. Jadi bayangkan. Bertahun-tahun kita belajar Marxisme. Di ujungnya kita enggak paham ternyata. Mekanisme arsitektur. Antara superstruktur dan base. Karena ada banyak belajar itu semua itu. Entah mandiri. Entah ngutip-ngutip di Google. Jadi terlihat bahwa. Kemampuan kita untuk mendudukkan masalah itu dangkal sekali. Duru yang disebut sebagai labor oleh Kermar. Artinya ada surplus value. Yang harus dipertahankan. Jangan sampai tiba pada kapitalis. Itu adanya di dalam wilayah ekonomi. Bukan wilayah kebudayaan. Kalau sekarang orang jadi kiri. Untuk nunggu. Nongkrongin APBN. Dangkal sekali. Nah kedangkalan ini yang juga beredar di universitas. Yang memungkinkan kita lihat. Banyak betul tesis. Diasilkan dari kampus UI. Yang tidak pernah tiba di dalam percakapan publik. Anda bikin tulisan. Tesis dokter gak pernah dibicarakan. Artinya Anda tidak menyumbang pada perdebatan pada kontroversi teoritis. Itu dasarnya tuh. Ini monolog apa ngomel-ngomel ya. Jadi teman-teman. Di dalam keadaan itu. Begitu banyak dosen, dokter di UI. Yang sok tahu atau pura-pura paham. Pura-pura paham itu. Bahasa golnya. Fura-fura paham. Alias fufu faham. Paham. Apa? 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 Terima kasih.